Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan komen Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info politik yang akan saya sampaikan di channel ini Satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada Malaysia kini Berita utama Isu batal penggecualian cukai Guang ing tuntut Muhyiddin mohon maaf Pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dituntut Membuat permohonan maaf secara terbuka Susulan kenyataannya berhubung Pembatalan Pengecualian Cukai terhadap Yayasan Al-Bukhari Tuntutan itu dibuat pengurusi DAP Lim Guang ing Yang turut menggesah Muhyiddin Yang juga Presiden Bersatu Menarik balik kenyataannya secara serta-merta Selain memberi masa sehingga hari ini untuk Bekas Perdana Menteri itu berbuat demikian Lim yang juga Aliparlimen Bagang berkata Tindakan undang-undang akan diambil ke atas Muhyiddin sekiranya Aliparlimen Pago itu Enggang memenuhi permintaan itu Harap beliau menarik balik dan mohon maaf Supaya perkara ini boleh diselesaikan Kalau tidak saya akan buat tindakan seterusnya Katanya pada sidang media Dibangunan Parlimen di Kuala Lumpur hari ini Pada waktu pertanyaan Menteri dalam kurungan MQT Di Dewan Rakyat hari ini Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Mengesahkan Lim ketika menjadi Menteri Keuangan Tidak pernah membatalkan Penggecualian cukai terhadap Yayasan Al-Bukhari Seperti yang didakwa Anwar berkata Dakwaan tersebut adalah tidak benar Dan hatikatnya Kelulusan pengecualian Cukai Yayasan Al-Bukhari Hanya dibuat pada 25 Februari 2021 Perdana Menteri berkata Mengikut subsection 44 Dalam kurungan 6 Akta cukai pendapatan 1967 Dalam kurungan Akta 53 Penggecualian Cukai bukan terletak Di bawah kuasa menteri Atau Perdana Menteri Sebaliknya Ia berkuasa Mutlak Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri Salam sejahtera Kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like dan komen Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info politik yang akan saya sampaikan di channel ini Satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini juga saya petik daripada Malaysia kini Berita utama PN tolak permohonan keahlian Pejuang Usaha pejuang untuk mendapatkan keselamatan politik yang lebih terjamin Dengan menyertai Perikatan Nasional dalam kurungan PN gagal Majlis tertinggi PN hari ini memutuskan untuk menolak permohonan pejuang Untuk menyertai gabungan itu Seti usaha agung PN Hamzah Zainuddin Dalam satu kenyataan berkata Keputusan itu dibuat semasa mesyarat semalam Majlis tertinggi telah membuat keputusan menolak permohonan Kemasukan parti pejuang tanah akhir Ke Perikatan Nasional Katanya dalam satu kenyataan Hari ini Hamzah tidak memberikan sebarang alasan Mengapa gabungan berkenaan memutuskan untuk menolak pejuang Kenyataan itu Ugah tidak menyebut Tentang gerakan tanah air Dalam kurungan GTA Yang juga dilaporkan berhasrat Untuk menyertai PN Musyarat perkenaan dipengerusikan oleh Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin selaku Pengerusi PN dan dihadiri oleh Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Presiden Gerakan Dominik Lau Pejuang adalah parti serpihan bersatu Parti utama dalam PN Ditubuhkan selepas Dr. Mahadir Muhammad Anaknya Mukris Mahadir Dan sekutu lain dipaksa keluar Susulan langkah serotan 2020 Pejuang kemudian bergabung tenaga Dengan putra dan parti Melayu sayap kanan Lain untuk membentuk GTA Walaubagaimanapun GTA dan pejuang mengalami kekalahan Yang memalukan pada pilihan raya umum ke-15 Dengan semua calon mereka kehilangan uang Pertaruhan mereka Berikutan itu berlaku perpecahan dalam pejuang Apabila Dr. Mahadir yang merupakan pengerusinya Tidak sependapat Dengan anaknya Mukris Yang adalah Presiden Parti Mahadir Presiden Parti Mahadir kemudian meninggalkan pejuang Dan menyertai putra Bimbang sekali lagi Akan engkala teruk pada 6 pilihan raya negeri Akan datang Mukris mohon agar pejuang Menyertai PN Dengan alasan ini akan membantu Mengekalkan perpecahan Mengelakkan perpecahan dalam undi Melayu Sementara itu Hamzah dalam kenyataannya Hari ini berkata PN memutuskan untuk kekal Dengan taktik PR-15 menggunakan logo PAS Di Kelantan dan Terengkanu Serta logo gabungan itu di negeri lain Dia juga mengumumkan Bahwa Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi MD Nor Turut Mengekalkan jawatannya sebagai pengarah Pilihan raya gabungan itu Salam sejahtera Hari ini mengesahkan Pihak UMNO Sabah Telah menerima